Aku melangkah Dan betapa aku bisa Aku bisa Aku masih bisa Aku harus berusaha Bila aku garangkan Tak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku masih bisa Aku tak mau berputus Di pancar luaskan langsung Dari Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kompleks Masjid Arussalam Sangat takut Suwada 91,1 FM Radio informasi dan inspirasi keluarga Alhamdulillah sahabat suwada Hari ini hari Sabtu Edisi 23 Jumat Awal 1444 Hijri Atau berdepatan dengan tanggal 17 Desember 2022 Sahabat siar Anda Bang Darda Kembali dapat menyampa sahabat di sore hari ini Baik sahabat suwada kita Perjumpaan kita sore hari ini Dengan mencapkan pas malam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabarnya sahabatku semua Semoga senantiasa sehat ya Selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah SWT Amin Dan bagaimana Pula kabar keluarga di rumah Sahabat suwada Semoga senantiasa Sehat semua Amin Semakin menyenangkan Anak-anak yang soleh dan soleh Amin Amin Ya sahabat suwada Sore hari ini Seperti biasa Di program Aku Bisa On Air Dimana Program sahabat-sahabat cilik Yang ingin Berkarya Ingin berbagi Dengan kita semua Yang harapannya dapat Menginspirasi Menginspirasi untuk Menjadi orang yang Lebih baik lagi Lebih baik lagi Nah dan sore hari ini Kembali Seperti biasa Kita bersama Ananda Faruk Zuhdi Dan Yasmin Nafisa Nah yang pertama Kita sahabat dulu Kepada sahabat kita Yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah kalau di Salam Itu dijawab lengkap Baiknya ya Mas Faruk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Begitu ya Sahabat suwada Jadi ini Sembari kita belajar semua ya Sahabat suwada Bagaimana belajar Berintonasi Belajar berkomunikasi Namanya juga Program Aku Bisa Siaran Jadi Harapannya nanti Semakin lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Nah sahabat di rumah juga bisa dong Mengikut sertakan Anak-anak sahabat Yang ada di Rumah Daripada Apa ya Daripada melakukan hal-hal Yang mungkin Bisa dikatakan Apa ya Kurang bermanfaat Lebih baik Ayo siaran di Radio suwada Nah Anak sahabat suwada Bisa Untuk Bernyanyi Bisa Mengaji Bisa tasmi Bisa Berkisah Pantun Puisi Dan lain sebagainya Yang bernilai positif Insya Allah Kita semua Dalam mereka Belajar berani Dan Menginspirasi Bagaimana kabarnya Faruk Zuhdi Sore hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabilalami Yang semangat Yang semangat Faruk Zuhdi Ini Faruk Zuhdi Kita sangat tangan Sore ini Agak mendung-mendung Jadi Masih Memberikan Energi yang luar biasa Untuk kita Nah Faruk Zuhdi Sore hari ini Mau ngapain Rencananya Siaran 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 Apa Mau ngajik Mau bernyanyi Atau bagaimana Berkisah Berkisah Nah Faruk Zuhdi Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wallahu akbar Allahumma Salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Disiarkan langsung Dari Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangat Takut Tai Timur Suwada 91,1 FM Radio Informasi Dan Inspirasi Keluarga Alhamdulillah Sahabat Suwada Hari ini Edisi Sabtu 23 Jumat Awal 1444 Hijriah Atau bertepatan Dengan tanggal 17 Desember 2022 Sahabat Siar Anda Faruk Kembali Dapat menyapa Sahabat Di program Aku Bisa On Air Zona Inspirasi Sore Baik Sahabat Suwada Mari kita Awali Acara kita Dengan Mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar Sahabat Suwada Sore hari ini Semoga Selalu Bahagia Dan dalam Lindungan Allah Subhanahu Sahabat Sahabat Suwada Sore hari ini Saya akan berbagi Dengan sahabat Semua Tentang hal-hal Penting Dan Bermanfaat Untuk kita Semua Insya Allah Sore ini Saya akan Berkisah Tentang Pembebasan Mekah Selamat Mendengarkan Menuju Mekah Setelah Hijrah Pada Tahun Keenam Hijriah Tepatnya Bulan Zul Kaidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Sekitar 1.400 Orang Gabungan Muhajirin Dan Ansar Menuju Mekah Untuk Melakukan Umrah Saat Sampai Di Zul Hulaifah Muslimin Mendandai Dan Mengalungi Hewan Kurbannya Lalu Menggunakan Pakaian Ikhram Kemudian Kaum Muslimin Melanjutkan Perjalanan Hingga Asafan Ternyata Kaum Quraish Mengirim 200 Pasukan Berkuda Yang Dipimpin Oleh Khalid Bin Walid Saat Pasukan Berkuda Hendak Menyerang Muslimin Yang Sedang Salat Zuhur Turunlah Wahyu Tentang Salat Khauf Sehingga Pasukan Tersebut Gagal Menyerang Muslimin Setelah Salat Muslimin Kemudian Mengubah Arah Perjalanannya Dan Pasukan Berkuda Kembali Ke Mekah Sesampainya Di Hudaybiah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengutus Khuras Bin Umayyah Al-Huzay Kaum Khuras Kemudian Secara Berurutan Mengutus Budayil Bin Warqa Al-Huzay Yang memimpin Beberapa orang Bani Huzay Mukhris Bin Hufz Al-Hulais Bin Al-Mah Dan Yang terakhir Urwah Bin Mas'ud At-Sakafi Berita Yang dibawa Oleh Urwah Sama Seperti Utusan Sebelumnya Yaitu Kedatangan Muslimin Kemekah Hanya Untuk Umrah Berita Tersebut Membuat Para Pemimpin Quraish Mulai Sepakat Untuk Berdamai Utusan Pilihan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Urwah Bin Mas'ud At-Sakafi Kembali Ke Mekah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ingin Menegaskan Kembali Tujuan Kedatangan Muslimin Kepada Kaum Quraish Rasulullah Kemudian Meminta Umar Bin Khattab Menjadi Utusan Dengan Mempertimbangkan Kebesaran Nama Umar Di antara Pembesar Quraish Ternyata Memajukan Usman Bin Afan Dan Rasulullah Menyetujuinya Rasulullah Juga Meminta Usman Memberitahu Muslimin Mekah Yang lemah Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Akan Memenangkan Islam Di Mekah Sehingga Mereka Tidak Menyembunyikan Keimanannya Saat Masuki Mekah Usman Dilindungi Oleh Abban Bin Sa'id Hingga Saat Menyampaikan Maksud Kedatangan Serta Memberikan Surat Dari Rasulullah Usman Kemudian Diizinkan Untuk Tawaf Namun Ia Tidak Mau Melakukan Sebelum Rasulullah Bisa Tawaf Penolakan Tersebut Membuat Usman Ditahan Oleh Kaum Krais Lamanya Penahanan Usman Menyebabkan Tersiarkan Tersiarnya Kabar Bahwa Usman Telah Gugur Rasulullah Lalu Mengumpulkan Para Sahabat Untuk Mengucapkan Baik Sumpah Setia Untuk Bersedia Gugur Dan Tidak Padi Duga Usman Datang Setelah Bayat Selesai Dan Muslimin Menyambutnya Dengan Gembira Perjanjian Hudaybiya Bayat Dituan Membuat Kaum Kurais Gentar Lalu Mengutus Mukaris Bin Haf Sikap Dan Ucapannya Yang Buruk Membuat Mukaris Diusir Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kaum Kurais Kemudian Mengutus Suhail Bin Amr Suhail Menyampaikan Permintaan Kaum Kurais Berdamai Dengan Muslimin Dan Meminta Muslimin Mendunda Umrah Hingga Tahun Depan Kepada Rasulullah Setelah Disepakati Rasulullah Kemudian Memanggil Ali bin Abi Talib Kemudian Abi Ali bin Abi Talib Untuk Menulis Isi Perjanjian Sementara Rasulullah Mendiktikannya Ada Dua Naskah Perjanjian Yang Dibuat Satu Untuk Muslimin Dan Satunya Lagi Untuk Kaum Kurais Karena Ditandatangi Di Hudaybiyah Perjanjian Damai Tersebut Dinamakan Perjanjian Hudaybiyah Berdasarkan Perjanjian Tersebut Muslimin Tidak Umrah Tahun Ini Tahun Depan Muslimin Boleh Berada Di Mekas Selama Tiga Hari Dan Hanya Boleh Membawa Pedang Yang Disarungkan Seperti Perlengkapan Musafir Muslimin Dan Kaum Kurais Sepakat Berdamai Selama Sepuluh Tahun Setiap Orang Bebas Memilih Untuk Bergabung Kepihak Muslimin Atau Kepihak Kurais Orang Dari Pihak Kurais Yang Meminta Perlindungan Muslimin Harus Dikembalikan Kepihak Kurais Sedangkan Pihak Muslimin Yang Meminta Perlindungan Kaum Kurais Tidak Dikembalikan Kemuslimin Demikian Sahabat Suwada Kebersamaan Kita Di Program Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Allah Membalasnya Dengan Pahala Yang Berlipat Ganda Amin Ya Rabbal Alamin Maki Kita Tutup Mari Kita Tutup Dengan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Doa Doa Farah Majelis Subhanakallah Maud Bihamdika Asyadu Alayla Enta Astagfir Kawa Tubu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Terima kasih Faruk Zuhdi Atas kehadirannya Sore hari ini Di Radio Suara Darussalam Nah tadi Faruk Zuhdi telah berkisah Tentang Pembebasan Mekah Sampai Kepada Bab Perjanjian Huda Ibiya Jadi bagaimana Tadi Kita dengar Dengar Betapa Rasulullah Memiliki Strategi Strategi Yang sangat Luar Biasa Ketika Di Perjanjian Hudabiyah Itu Perjanjian Antara Rasulullah Dengan Komkuraish Komkuraish Dimana Nanti Dengan Strategi Itu harapannya Mungkin Secara Logika Manusia Kita marah Termasuk Umar bin Khotab Pada saat itu Marah Kenapa Kita kok Ini Dengan Orang kafir Dengan Komkuraish Kita bisa Melunak Udah Lawan aja Itu yang Disampaikan Dan Mungkin Kebanyakan Kita Juga Begitu Tapi Rasulullah Dengan Penglihatannya Yang Sangat Panjang Beliau Tetap Melaksanakan Perjanjian Hudabiyah Yang Harapannya Nanti Ada Hikmah Di balik Itu Dan Akan Dilanjutkan Pada Next Berikutnya Terima kasih Faruk Zuhdi Atas Kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sahabat Tadi kita sudah mendengarkan Faruk Zuhdi Berkisah Tentang Pembahasan Mekan Dan Nanti bersambung Dan nanti Berikutnya Kita akan Bersama Sahabat Cilik Kita Sahabat Siar Kita Yasmin Nafisa Namun Tetap Stay Cun Di 91,1 FM Radio Informasi Dan Inspirasi Keluarga Selamat Mendengarkan Dan Tetap Stay Cun Disini Terima 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 Mengirimkan Anak-anaknya Ke Radio Suara Darussalam Untuk Menampilkan Karya Terbaiknya Yang Insyaallah Dapat Menjadi Inspirasi Bagi kita Yang mendengarkan Karena memang Setiap anak Memiliki Kelebihan Masing-masing Tentunya Selagi itu Positif Mari kita Dukung Mereka Nah Tadi setelah Faruk Zuhdi Sekarang Kita Bersama Sahabat Siar kita Yasmin Nafisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Alhamdulillah Nah ini Ceria Ya Ceria Masyaallah Yasmin Nafisa Gimana kabarnya Yasmin Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik-baik saja Yasmin Sore hari ini Mau ngapain Tasmi 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 Itu Berarti Memperdengarkan Al-Quran Tanpa Melihat Mushaf Sahabat Suwada Dalam arti lain Hafalan Semoga Yasmin Nafisa Menginspirasi Sahabat-sahabat Semua Agar Memang Kita Terus Menghapal Al-Quran Karena Al-Quran Itu Adalah Pedoman Kita Selama Hidup Di Dunia Ini Yang Insyaallah Dapat Memberikan Keuksesan Kepada Dunia Dunia Dan Akhir Baik Silahkan Ananda Yasmin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Walailaha Wallahu Wallahu Akbar Allahumma Salli Ala Muhammad Waala Ali Muhammad Disiarkan Langsung Dari Jalan General Sudirman Nomor 1 Kompleks Majid Darussalam Sangata Kutai Timur Suwada 91,1 FM Radio Informasi Dan Inspirasi Keluarga Alhamdulillah Sahabat Suwada Hari ini Edisi Sabtu 23 Jumat Awal 1440 Hijriah Atau bertepatan Dengan tanggal 17 Desember 2022 Sahabat Siar Anda Yasmin Kembali dapat Menyapa sahabat Di program Aku Bisa On Air Zona Inspirasi Sore Baik Sahabat Suwada Mari kita Awali Acara kita Dengan mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Apa kabar Sahabat Suwada Sore hari ini Semoga Selalu Bahagia Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat Suwada Sore hari ini Saya akan berbagi Dengan sahabat Semua Tentang hal-hal Penting Dan bermanfaat Untuk kita semua Insya Allah Sore ini Saya akan Tasmi' Al-Quran Surat Al-Araf Ayat 160 Sampai 163 Selamat Mendengarkan A'u'uz A'u'uz Billahi Minash Shaitan Ar-rajim Bismillahirrohmanirrohim Wa katana Musnatay Ashra Asbaadan Umama Minumus wa'auhayna ila Musa izi stasqawu qawm huu anidrib bi'asaka alhajar Fambajasat minhusnata ashrata ayinan Qad alima kullu unaas mashrobahum kulu wa shrabu Wadlalna alayhim ulgumama wa'anzalna alayhim ulmanna wa'asalwa Quloo min tayyibatima razaknakum wama zolamuna Walaqin kanu anfusahum jazlimu Waizqil lahum uskunu hazihi alkarya waqulu minha haishu shiitum Waqulu hittatu wadakhulu wadakhulu albaba sujjadan Naghfir lakum khutiyatikum sanazidu almuhsinin Fabadlal lezien zolamu minhum kawulan qayr alazi yaqil lahum Fa'arsalna alayhim Fa'arsalna alayhim rizizan min assamai bima kanu yazlimun Wa'asalhum anil koriyatil lati kanat sahajirata albahar Hadirat al-bahar Iz ya'anduna fi s-sabati istaktihim hitanuhum fil khayrati Yawma s-sabatihim syurra'ah Yawma s-sabatihim syurra'ah Wa yawma la yasbituna la ta'atihim Kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun Salaqawahul ngajim Demikian sahabat suwada kebersamaan kita di program ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda Amin ya Rabbil Alamin Mari kita tutup dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan doa kefertulman jelis Subhanakallahumma wabihamtika Asyadu Allah Ilaha illa anta astagfiruka wa atubi wa laik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Yasmin Nafisa Tadi sudah memperdengarkan Hafalan Al-Quran-nya sahabat suwada Surat Al-A'raf ayat 160 sampai 163 Itu satu halaman ya Yasmin sekarang kelas berapa Yasmin ya? Kelas 3 Kelas 3 ya Nah gimana cara Yasmin Hafalan Al-Quran di rumah gimana nih? Mungkin bisa dibagi dengan sahabat kita di rumah ya Supaya bisa kayak Yasmin misalnya Ada yang ingin Itu gimana? Apakah Yasmin hanya di rumah? Hafalannya atau sekolah juga gitu? Sekolah Sekolah ya Sekolah di mana Yasmin? MQA MQA itu Apa itu? Markas? Markas Quran Asyadah Markas Quran Asyadah Yang beralaman di Jalan Dayung 3B ya sahabat suwada Jadi Yasmin ini selain Hafalan di rumah sendiri Kalau di rumah Hafalannya jam berapa aja Yasmin? Habis sholat isya Habis sholat isya ya Habis sholat isya Setelah pulang biasanya ngapain? Pulang jam 12 Nah terus apakah langsung hapalan atau istirahat dulu biasanya? Istirahat dulu Istirahat dulu Sore hapalan juga? Sore sekolah lagi Oh iya Sore sekolah lagi Maksudnya ke MQA lagi ya MQA lagi Nanti baru dilanjut setelah isya sahabat suwada Masya Allah ya Jadi Hari-harinya memang penuh dengan Kegiatan hapalan Semoga Yasmin bisa istiqomah ya Sahabat suwada Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Yasmin Terima kasih atas kehadirannya Dan untuk sahabat semua Yang ada di Manapun berada Sekali lagi Jika sahabat ingin anak-anaknya Tampil seperti Faruk Seperti Yasmin disini Ngapain aja nih Ya terserah Yang penting positif Mau tadi Hafalan Kayak Yasmin Anda berkisah kayak Faruk tadi Ada yang ingin puisi juga bisa Sahabat suwada Atau pantun boleh ya Atau bernyanyi juga boleh Yang penting positif ya Bermanap positif Tidak melanggar Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Boleh banget kesini Insya Allah kita belajar berani Dan belajar menginspirasi orang lain Lewat karya-karya kita Baik sahabat suwada Demikian kebersamaan Bang Darda Dan Yasmin Dan Faruk Di program Aku Bisa On Air Sore hari ini Terima kasih atas partisipasinya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalasnya dengan pahala Yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita tutup dengan Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin Dan doa Ghafaratul Majlis Subhanakallahumma Biamdika Ashadu ala hila Anta astaufiruka Wa atubilaik Wassalamualaikum